Kawasan Pantai Idah Kapuk atau PIK 2 merupakan satu destinasi populer yang menawarkan vibe seru dengan tatanan Instagramable, beragam spot wisata dan kuliner yang recommended buat dikunjungi. Selain hunting makanan, wisata PIK 2 banyak dijadikan sarana refreshing. Lantas apa aja deretan tempat wisata PIK 2 yang wajib dikunjungi? Simak videonya sampai selesai ya! Halo, kita lagi ada di PIK nih, kita di kawasan PIK dan ini kayaknya kawasan yang baru namanya Larivera. Kita mau explore, ada apa aja ya di sini ya, tapi tempatnya bagus banget. Yang pertama adalah Larivera. Ada banyak hal menarik yang akan kamu temui apabila berkunjung ke tempat wisata ini. Mulai dari kuliner hingga spot foto yang Instagramable. Gaya desain artistik dari bangunan di sini bergaya Eropa, tepatnya mirip bangunan kota Amsterdam, Belanda. Ruko-ruko tersebut berdempetan membentuk blok sehingga terbagi menjadi dua blok ruko yang terpisah oleh danau. Selain itu ada jembatan yang menghubungkan kedua blok ruko yang terpisah. Dan apabila kamu berfoto di situ, maka akan tampak view angle dari sungai yang memanjang ke belakang. Indah dan menarik dikunjungi bukan? Masih berlokasi di Larivera, juga ada Taman Doa Hati Tersuci Maria yang mengusung desain arsitektur kontinental yang menggabungkan antara material bebatuan alam dengan arces dan pilar layaknya bangunan di Eropa. Para pengunjung yang datang pun dapat melakukan perjalanan spiritual yang didesain mengikuti alur prosesi ibadah jalan salib. Pengunjung yang datang pun tidak akan dikenai biaya masuk alias gratis. Nah mumpung lagi di ping, ternyata ada tempat baru juga. Kita belum pernah ke sini namanya Aloha. Dan ini kayak pantai pasir putih gitu. Kita belum pernah ya. Yuk masuk ya. Kayaknya bagus banget. Destinasi wisata selanjutnya ada Aloha. Aloha menjadi salah satu destinasi wisata baru yang sedang ramai dikunjungi. Aloha peak ini menghadirkan nuansa pantai di tengah kota yang asri. Dimana pengunjung bisa merasakan suasana layaknya di Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih yang cukup luas. Tempatnya bagus juga ya. Jadi tempat makan, nuansanya pantai pasir putih ya selfie. Dengan hamparan pasir putihnya yang mempesona, tempat ini memiliki dekorasi yang sangat menarik. Di setiap sudutnya, Anda bisa menemukan spot foto yang bagus untuk diabadikan di Instagram. Tentunya pengunjung akan merasa puas bisa berlibur sambil bersuaf foto di sini. Ada berbagai macam hidangan yang tersaji di tempat ini. Mulai dari makanan nasi Indonesia hingga berbagai macam tenen dengan merek ternama bisa ditemukan di sini. Yang terakhir ada pancoran peak. Pancoran peak menawarkan kawasan kuliner dengan konsep pecinan yang begitu kental. Maka tak heran nuansa oriental kental dipancoran. Mulai dari bangunan, arsitektur, ornamen hingga padu badan warna yang digunakan seperti merah dan emas. Bahkan ada sebuah pagodanya lho. Di sini banyak tenen yang menjual banyak makanan. Ada kuliner halal, non halal hingga kuliner jadul juga ada lho. Kalau ke sini, Feren Mishal selalu kangen dengan es potong angkel ini. Nah, itulah beberapa rekomendasi tempat wisata di Pantai Indah Kapok yang bisa menjadi pilihan destinasi liburan bersama teman atau keluarga di Jakarta. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sudah setengah hari ya, jalan-jalan ke peak, jalan-jalan terus sampai sore sampai malam. Kakinya udah capek banget ya. Bisa jalan ke Aloha, ke Laki Pera, terus ke Pancoran. Oke, ya sekarang waktunya kita pulang. Makasih teman-teman, sudah mengikuti video kita hari ini. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax